Kita beralih ke permasi lain, Saudara Bandara Supadio Pontianak telah melakukan persiapan untuk menyukseskan penyambutan peserta dan delegasi BIM-EAGA di Kalimantan Barat. Pihak Angkasa Pura II Pontianak juga telah melakukan koordinasi dengan instasi terkait seluruh persiapan kedatangan para peserta. PT Angkasa Pura II sudah beberapa kali telah mengikuti rapat persiapan kegiatan BIM-EAGA di Kota Pontianak yang akan berlangsung mulai tanggal 23 November hingga 25 November 2022. Beberapa hari sebelumnya, pihaknya telah melakukan gladiresik terkait dengan alur pada saat rombongan delegasi sampai di Bandara Supadio di terminal umum maupun terminal VIP. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Supadio Pontianak, Kalimantan Barat Muhammad Iwan Sutisna berharap kegiatan tersebut berlangsung aman, lancar, dan sukses. Di Bandara Supadio, sudah beberapa kali memang berperan dalam dan juga mengikuti kegiatan rapat-rapat pendahuluan rakyat persiapan dengan BIM-EAGA yang akan dilaksanakan di Pontianak ini di tanggal 23 sampai dengan 25 November. Kami hadirat kemarin itu sudah dilaksanakan gladiresik di Bandara kami terkait dengan alur teknis pelaksanaan pada saat delegasi dan juga rombongan nantinya akan datang ke Pontianak. Ada dua tempat, baik di terminal umum maupun di gedung VIP. Untuk di terminal umum, itu kami juga sudah berkoordinasi untuk dengan pihak Pemda, pemasangan panduk, banner, dan yang lainnya. Sehingga diharapkan pada saat perlaksanaan, kita akan bisa berlangsung dengan lancar dan juga terkait dengan positioning, parkir, dan juga hal-hal teknis lainnya sudah kami koordinasikan dan juga kami komunikasikan. Baik, hal yang berbeda itu pasti ya terkait nanti kalau di terminal umum, itu akan ada pengaturan terkait dengan R1, R2, R3-nya dari alur penumpang, alur kendaraan, dan sebagainya. Jadi kami juga dari pihak Bandara menyampaikan permohonan maaf nanti jika ada, terasa ada sedikit gangguan bagi para penumpang umum lainnya. Namun, ini dilakukan untuk kejalanan dari bukaan untuk kelancaran dari kegiatan. Eksekutif Jenderal Manajer PT Angkasapura II Bandara Internasional Supadio Pontianak Muhammad Iwan Sutisna mengatakan, untuk hal teknis telah berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak penyelenggara atau pemerintah daerah. PT Angkasapura II berharap dengan adanya kegiatan biu-ega semakin membuka mata dunia Pontianak layak untuk dikunjungi melalui Bandara Supadio. CCN Dangkusmana, kontributor TV RKBAR melaporkan. Terima kasih telah menonton!